Karena kuliah tuh sebenernya waktunya gak banyak, beban pikirannya banyak, beban di rumah tuh banyak Iya banyak, Pak R tau gak sih? Waktu S1 kayak kita kuliah ada tugas udah, tapi kalau S2 itu kayak ya ampun ini mata kuliah tugasnya makalah semua Pak tumbuk tumbuk gak sih tugas-tugasnya Kaso Vela Talks, ruang diskusi dan inspirasi Nah Zed kan kalau misalnya aku tuh udah tau ya, aku juga ngalamin kan Terus tiba-tiba kata dosen, ini revisi ya dari sekian banyak, aku tuh langsung kayak, ah males banget gitu Aku sampe gak dikerjain-kerjain gitu, bisa sampe bukan berbulan-bulan ya, bertahun-tahun Nah kalau misalnya Zed gimana sih, buat menanggulangnya rasa males atau mager udah menyerah gitu loh Udah lelah gitu saya tuh, ngerjain tes aja sampe beres udah capek ini perlu revisi juga ya gitu Jadi sebenernya guys, aku tuh ngerasa ya mungkin pas di titik akhir tuh kayak Jadi gini, kalau tuntutan aku gak daftar sidang-sidang aku harus bayaran lagi Karena aku biaya sendiri gitu kan, bukan biaya siswa jadi aku punya tuntutan sendiri dong Kayak, aduh sayang banget nih aku udah sampe disini cuman beda berapa hari aku harus bayar 15 juta gitu kan Kayak, aduh sayang banget gitu kan, jadi aku ingin mempertaruhkan gitu kan disitu Jadi itu yang jadi semangat aku, supaya gak nunda-nunda lagi, gak males-males lagi Itu jujur ya yang tadinya, wah pokoknya itu kertas-kertas berantakan deh Karena kan metode yang dikasih sama dosen yang pembimbing pertama itu yang sama Bu Evi Itu bikin asyik kotret-kotret, kotret-kotret Tapi itu justru memudahkan aku, dan itu ada terlampir di tesi Jadi, ketika di revisi seperti ini, dan ternyata beda nih dosen 1 sama 2 Nah pasti pada ngalamin kan Tapi gini, kalau S2 aku ngerasa, tadi dosen tuh ingin kemandirian kita Ingin keajegan kita dalam berilmu gitu Kamu mantep gak sih sama apa yang kamu tulis? Kamu mantep gak sih sama apa yang kamu pelajari? Bukan yang sok pintar ya, maksudnya kayak Kamu yakin gak nih kalau ini benar gitu? Tapi kalau misalkan salah, jangan gak mau disalahin gitu kan Aku mikirnya gitu aja pokoknya prinsipnya Jadi, ketika dosen yang 2 minta kayak gini Kata dosen 1 kayak gini Yaudah, aku udah di tengah-tengah nih Oke bu, saya sih lebih yakin seperti ini Jadi, saya ngikut yang pertama, dosen pertama Walaupun, itu juga aku gak ngerasa salah gitu ya Dosen kedua, bukannya aku kayak sok tau apa gimana gitu Cuman karena, aku ngerasa dulu ketika aku S1 Melakukan hal ini tidak disalahkan Jadi, aku ngerasa Oke lah, aman-aman aja Dan itu bukan kesalahan yang besar sih sebenarnya Masalah memasukkan tabel di pembahasan waktu itu Kalau gak salah Terus, selebihnya Udah, oke-oke Akhirnya daftar Hamin satu pendaftaran terakhir Tapi karena urusan administrasinya ada Ada kesalahan kayak TU-nya Rada salah nama aku dan sebagainya gitu Untungnya ada perpanjang Ada perpanjang waktu Jadi, kalau darulah ada perpanjang waktu Jadi, aku bisa sidang di minggu depannya Dan, situ aku jadi bisa lebih mempersiapkan diri kan Untuk presentasi dan sebagainya gitu Terus, dari situ Aku ngerasa, ya Deg-degan mah iya Tapi, kalau hampir menyerah Enggak Kalau di titik akhir itu aku gak hampir menyerah Menyerah tuh pokoknya gak mau ngerjain lagi gitu ya Aduh, aku nyaris-nyaris deh Itu yang aku alami Pas yang aku mengalami hal traumatif itu Kayak Deg-degan ngapain sih lu lanjutin ini Toh, semester depan belum menulis Toh, kondisi kamu gak baik-baik aja Aku tuh yang memanjakan diri Kayak, kamu tuh gak baik-baik aja Udah lah gak apa Kamu gak ngerjain dan sebagainya Disitu udah mau nyerah dan sebagainya Cuman ya Karena aku mencoba mendekatkan diri Sama Tuhan gitu ya Kayak aku butuh tempat Yang merasa Aku merasa aman, nyaman Dan aku bisa Ngedeketin Allah Kayak bener, dideketin sama Allah gitu Makanya dipermudah segala macemnya Sampai di titik akhir Sampai di sidang pun Aku ngerasanya ya Walaupun banyak masukan Tapi aku ngerasanya bukan Kayak sidang-sidang mengerikan Yang selalu dibayangkan Masih zua ya Kayak kamu disalah-salahin Apa sebagainya Terus malah Penguji dan pembimbing itu Tahu ini salah dan sebagainya Malah pembimbing aku minta maaf loh Ketika aku melakukan kesalahan itu Padahal disitu udah aku yang mengambil keputusan gitu Cuman karena Adanya beda pendapat dari antara dosen Wajar lah ya Tapi maksudnya Aku melihat ini kedewasaan aku Di uji dan Ke apa ya Ini dosen ini mau gak sih Masa yang salah dibenerin gitu kan Gak mungkin Justru aku ngerasa Oh ya dosen aku ini bener-bener-bener gitu Ketika aku salah Ya dia mengaku salah gitu loh Jadi aku ngerasa Alhamdulillah lancar dan banyak masukan Untuk revisi akhir Alhamdulillahnya gak banyak Walaupun Sebenernya udah dibilang dari awal Ini tebal banget gitu kan Sampai 400 halaman 400 halaman? Dengan lampiran ya Lampiran dan wawancara Karena aku wawancaranya beberapa sesi gitu Tapi Tapi kayaknya wajar lah ya 300-400an untuk Kualitatif Dan kualitatif lagi gitu Jadi aku ngerasanya Bukan soal kuantiti Tapi aku merasa Dosen-dosen ini Apa ya Menghargai apa yang aku kerjakan Dan Ingin aku menghasilkan Yang jauh lebih baik gitu kan Makanya aku gak ngambil stress tuh Sireps-sirepsinya Ya yaudah Aku mau kerjin-kerjin aja Walaupun dosen yang satu Pendapatnya gini Yang satunya beda Aduh aku ngikutin yang mana Yadalah Aku ngikutin salah satunya Dan sebagainya Dengan Tadi Hilmu yang udah aku jiwai Aku tuangkan disitu gitu Jadi aku tuh Apa yang aku tulis itu Gak kelihatan meragukan Itu sih yakinnya guys Kalau misalkan mau Mudah di Sidang ya Jadi kalian harus kelihatan yakin Dengan apa yang kalian tulis Tapi bukan sotoy ya Ingat ya Karena ada yang yakin-yakin Oh gak bisa gitu dong pak Kan saya yang tulis gini Gak bisa kayak gitu Halo ya Yang kayak gitu juga Yakin tuh dalam artian Kita bisa mempertanggungjawabkan Apa yang kita tulis Dan disitu Alhamdulillahnya Yang tadinya Gak ada tuh ya Yang namanya Mau Apa Mau sidang Itu kan orang belajar Apa gimana Nah kalau aku Cuman bikin kotret-kotret aja Kotret-kotret tentang ilmu dasarnya Kayak Bukan sekedar kayak Kualitatif adalah Udah gak kayak gitu lagi guys Udah kayak Kenapa aku pake kualitatif Oh iya Karena aku ini menggali pengalaman Mendalam Dan mencari makna Dan lelah Gitu lah pokoknya Kayak gitu Dari catatan itu Aku jadi bisa Walaupun gak ditanyain ya Tapi aku jadi ada sesuatu Bekal Alhamdulillahnya Lancar banget Pas sidang dan Revisi juga Dan IPK Berapa IPK? Harus di spoil ya Boleh Gak juga gak apa-apa Jadi sebenernya Gak yang Banggung banget ya Cuman Alhamdulillah dari S1 ke S2 Ada peningkatan dikit Kalo S1 itu 3,9 Kalo di S2 3,91 Itu sih bukan lagi Zet Cuman aku gak Pumlaut ya Kok gak pumlaut? Karena kalo di S2 itu kan Kita kalo mau pumlaut Harus masukin jurnal Dan aku gak seambis itu guys Untuk Dan Aku malah diwajibnya di kampus aku Buat jurnal Sebenernya wajib Sebenernya wajib guys Wajib Aku udah ada tulisan Maksudnya Udah ada yang dipublikasi Dan sebagainya Cuman Untuk si tesis ini Ya Karena Aku punya Satu alasan yang lainnya Aku tidak menulis jurnal Gitu Karena aku Kalo ambis Aku bisa aja nih Menyasal jurnal apa Sebenernya udah ditawarin Nama dosen pertama Dan sebagainya Aku bilang Bu Kayaknya kalo tesis ini Gak dulu Tulisan yang dulu-dulu aja Masukin Ada Masuk jurnal internasional Tapi Dan itu gak jadi syarat Gak jadi syarat Kumlaut itu Gitu Karena itu tulisannya Ya karena sama dosen Jadi dosen penulis pertamanya Beliau gitu-gitu lah Pokoknya Waduh Aku luar biasa ya 3,9 ya Aku aja S1 gitu ya 3,5 S2 3,7 Susah gitu ya 38 Apalagi 39 Tapi Kamu bisa dapet IPK yang besar Itu karena kamu rajin kuliah Selalu ngedengerin dosen Selalu nanya Tiap ada mata kuliah Atau gimana gitu Sebenernya gini Kalo aku Pertama ya Perintipnya kalo mulai Aku berusaha amanah Maksudnya Aku ini Punya amanah dari orang tua Dibayarin Walaupun aku udah bayar sendiri juga Untuk menutup ilmu Pokoknya kalo di keluarga aku tuh Pendidikan penting banget Mama tuh bener-bener Mama papa tuh Bener-bener kayak Nyekolahin anak tuh Harus sekolah yang gini-gini Gini-gini Kuliah gini-gini Walaupun pada akhirnya Kudahnya ini Bila anakku sendiri juga Cuma maksudnya Amanahnya disitu ya Kayak aku disekolah yang tinggi-tinggi Harus amanah Menggali ilmu Sebaik-baiknya Di sisi lain Allah juga Ngemanahin aku Ilmu tuh kan titipan ya Jadi kayak Apa ya Apa yang aku terima dari dosen Apa yang aku terima dari perkuliahan Itu harus bisa aku maknai Dan aku bisa sebarkan Nah jadi Ketika Di kelas Pada akhirnya Kalo ngeman presentasi Aku tuh seneng sharing gitu Maksudnya Temen-temen juga suka nanya Mungkin Kalo misalkan nih Di kelas dosen Suka ada yang Ada yang mau nanya Aku nanya Tapi aku bukan yang kayak Apa 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 aku mau nanya Gak ya kayak gitu Cuma aku menanyakan Ketika Ada yang kurang aku pahami Jadi maksudnya Aku memaksimalkan Waktu aku di kelas tuh Untuk fokus Ke dosen Walaupun sering juga main hp Atau Ngantuk-ngantuk Atau malah kan Kadang ngemil Itu wajar lah ya Maksudnya Cuma aku Mencoba memaksimalkan Waktu aku di kelas tuh Untuk belajar gitu kan Ketika mengerjakan tugas juga Harus ada yang aku dapatkan gitu Maksudnya Bukan cuma sekedar Baca dari internet Terus tulis Seadanya Gak kayak gitu Tapi harus ada yang aku pahami Jadi Aku memaknai Setiap yang aku dapatkan Dari ilmu itu Karena kan Selain berkuliah Aku juga ada bisnis Jadi Aku tau nih Ketika aku di kelas Aku harus fokus Fokus kuliah Walaupun kan aku bawa sih Bahan bisnis Aku buat dikerjain Itu juga buat Karena aku mungkin estetik ya orangnya Jadi gak bisa yang Fokus mendengarin Terus Sampai sambil gerak Bosen gitu ya Bosenan Dan ngantukan gitu Jadi ya gak ada salahnya lah gitu Dan ketika di luar jam kuliah Di luar Waktunya ngerjain tugas Itu aku bisa mengerjakan bisnis aku Jadi ya udah Sintinya mah fokus Sekarang aku punya amanah Amanah dari Tuhan Amanah dari orang tua Dan aku ngerasa ini amanah Untuk diri aku sendiri yang Nantinya nih ilmu Kalau misalkan kamu Salah nyampein ke orang Yaitu dosa-dosa kamu Gitu kan Kesalahan-kesalahan kamu Jadi jangan sampai Apa yang aku sampaikan Itu salah gitu kan Makanya aku mikirnya Oke sebenarnya Kalau aku gak ngerti Bilang gak ngerti Kalau aku ngerti Sampaikan yang aku mengerti Gitu Jadi sebenarnya Dibilang Rajin-rajin banget Enggak Cuman aku Pertama Aku tuh gak suka Bolos Kayak Aku mending kupu-kupu deh Daripada bolos Karena kan maksudnya Waktu aku buat kuliah tuh Sebenarnya gak banyak ya Kuliah tuh cuma seminggu Empat kali kalau gak tau Eh Iya aku tuh lupa Lupa banget guys Pokoknya mah kuliah tuh Sebenarnya waktunya gak banyak Beban pikirannya banyak Beban di rumah tuh banyak Iya banyak PR tau gak sih Waktu S1 kayak kita kuliah Ada tugas udah Tapi kalau S2 itu kayak Ya ampun Ini mata kuliah Tugasnya maka Lasa tua Patumpuk-tumpuk Patumpuk-tumpuk gak sih Tugas-tugasnya Cuman kayak Yaudah aku mending kuliah pulang-kuliah pulang Jadi maksudnya Aku tuh bisa mencari Suasana lain Untuk mengerjakan tugas Yaudah enjoyin aja Ngerjain tugas tuh Aku waktu tesis nih ya Waktu tesis setelah aku Mulai ngalami hal traumatis itu Aku ngerjain tesis di cafe terus Di luar Jadi cafe-cafe di Bandung tuh Udah sering aku datengin Buat ngerjain tesis Walaupun itu gak selalu works ya Maksudnya kayak Ujung-ujung aku cuma negerong doang Tapi maksudnya Aku mencoba Gak menekan diri aku Untuk Ayo Cid kamu harus selesai Gak kayak gitu Punya Sobjet apa yang bisa kamu kerjain Kerjain gitu Maksudnya nikmatin aja gitu Apa yang kita jalani Jadi No pressure sih yang penting Selama mengerjakannya Walaupun aku suka ada aja Kayak Cid kamu kembali kelas Masuk kelas Cid kamu pakaian harus rapi Itu mah wajar lah ya Maksudnya itu mah tuntutan pribadi Yang sebenernya gak dinilai dosen mungkin ya Dan gak bikin kita kelihatan pinter juga Gak bikin kita lulus cepat juga Cuman Aku punya standar Untuk menjadi manusia itu seperti apa Dan itu aku terapkan Untuk diri aku sendiri aja gitu Jadi kayak Aku konsisten nih Dengan menjaga amanah ini Sampai lulus gitu kan Bahkan sampai setelah lulus Apalagi udah S2 kan Kita bawa gelar Kita bawa ilmu yang udah ada gitu Jadi memang Harus yakin dulu sama diri kita juga Punya komitmen lah ya Komitmen bener Jadi biar Ya kalau kita gak komit ya Males-malesan Tapi kalau kita udah yakin Udah tahu tujuannya Pasti dijalani Tapi kamu ada gak sih Mengalami tadi Selain waktu tesis ya Kan ada hambatan-hambatan tertentu Tapi Kalau pas lagi di perkuliahan gitu Ada gak? Ya sebenarnya kalau di perkuliahan Standar ya Hambatannya Kayak Apa ya Kayak tugas-tugas yang terlalu menumpuk Maksudnya Aku juga bukan orang yang Pandai banget Membagi waktu Enggak juga Cuman aku Alhamdulillahnya Ya melihat Di pattern aku itu tadi ya Aku tuh kalau udah fokus Bisa cepat ngerjainnya Jadi aku selalu mikir Yaudah Zed Kalau kamu lagi gak fokus Kamu lagi gak fine Gak alright Pasti ngerjain Nanti aja ngerjainnya Pas kamu udah rada oke So kamu ngerjain langsung Kayak gitu Jadi aku gak Apa ya Gak yang terlalu Nge-freciability Untuk mengerjakan Segala hal Terpuliahan gitu ya Padahal ada aja sih Kayak tuntutan untuk Iya jadi panitia Sambil kan Sambil panitia Acara internasional Eh acara Nasional Gitu-gitu lah Biasa S2 ama Tapi Yaudah jalanin aja Jalanin aja Dengan enjoy ya Dan jangan memaksakan diri Kalau misalnya lagi over Lagi capek gitu Ambil nafas sejenak Tapi ini mungkin ada Hal yang mau kamu sampaikan Juga Buat temen-temen nih Yang pengen kuliah Di UNPAD Gitu Di jurusan ilmu komunikasi Atau biar Biar tuh ngerjain skripsi Amat tesisnya Atau bisa lancar Gimana tuh Oke Sebenarnya ya Kalau misalkan pertama Mau kuliah di UNPAD Tadi ya Perlu diketahui Kalau S2 di UNPAD itu Dia sistemnya By research Jadi Pasti dari awal Kalian udah ditagih Proposal penelitian Walaupun pada akhirnya Nanti penelitian kalian Bukan tentang itu It's okay Tapi Yang dilihat itu adalah Kamu punya basic Akademis Gak sih Untuk menyusun Karena kan kita Kalau udah ngomongin penelitian Itu berpikir sistematis Dan akademis Gitu kan Kamu udah punya bekal itu Gak sih Gitu Sebenarnya kalau kalian punya bekal itu Ya Selepas dari Terlepas dari Syarat administrasi lainnya Kayak Bahasa Inggris TPA Apa sih Tpkb Gitu-gitulah ya Tokonya Itu Insya Allah kalian bisa terima Sebenarnya Walaupun terbatas banget sih Seangkatannya Rata-rata 50-an Seangkatan 50 orang Jadi Kalau bendaftarnya Banyak kan Sebenarnya banyak Cuman aku gak tau Waktu aku tuh berapa Berapa presentasinya Gitu ya Gak tau aku juga Soalnya jujur Aku juga daftarnya Mepet-mepet Jadi gak yang Aware banget Sama saingan Atau apalah Sebagainya Kayak gitu Terus Karena Disana Dosen-dosennya Aku merasanya kan School of communication Gitu kan Jadi Kita tuh Harus bisa Komunikasi Itu bukan sekedar Public speaking Kayak Kita jago Ngomong Doang Tapi ya Karena ini S2 Denjang pendidikannya Lebih tinggi Yang diuji tuh Bukan sekedar Kayak Kamu bisa ngomong Kamu bisa Tampil di muka umum Bisa cerama Bisa apa Gak kayak gitu Tapi Pola pikir Pola pikir akademisinya Ada gak sih Bisa diolah gak sih Gitu kan Ada aja temen aku Yang dia capek skripsian Kapok gitu ya Sama skripsi Tapi dia pen S2 lagi Karena dia ingin mengasah Akademisinya itu Pola pikirnya Yang di Apa yang di asah Di sini Seperti itu Jadi selama kalian punya Niat Seperti itu ya Terlepas dari Niat untuk Penaikan jabatan Untuk Supaya Dapet blur Dan sebagainya Tapi pastikan Temen-temen Semuanya ini Punya niat Untuk tadi Mengasah Pola pikir Secara akademisi Karena kan di sini By research Jadi kayak Kita harus Aware Sama lingkungan Sekitar Untuk diteliti Gak cuman kayak Sekedar meneliti Oh ini meja Bentuknya gini nih Gak kayak gitu Tapi akademisi Banyak lah ilmunya Dan itu yang nantinya Diajarkan di S2 VKM 4 Nah terus Bukan syarat ya Mungkin tips Dari aku Supaya Kalian tuh enjoy Ngejalanin kuliahnya Entah itu 2 tahun 1,5 tahun Terserah Tapi Menurut aku Kalian harus passionate Jadi Passionate-nya Dalam arti Yang kamu Menyukai satu hal Aja Aku nih Aku gak suka Kuantitatif Dan itu yang bikin Bikin IPK aku Jelek tuh Satu-satunya Di kuantitatif Ngitung-ngitung gitu kan Iya Ngitung-ngitung Dan memang Aku gak bisa Berpikir Kan kuantitatif Bukan sekedar Statistik doang Tapi pola pikir Yang Positivis Nah aku tuh Gak positivis banget Orangnya By the way Makanya aku selalu Milih kualitatif Karena aku Konstruktivis banget Orangnya Aku Passionate sama Konstruktivis Aku Passionate sama Hal yang berkaitan Dengan makna Dan Aku akan mendalami Itu Jadi maksudnya Bukan yang gak peduli Mata kuliah lain Mata kuliah lain Jadi pendukung dong Komunikasi organisasi Komunikasi masa Media Apa segala macem Tapi aku Aku passionate Di satu hal Jadi tuh Kayak yang Apa ya Kalau misalkan kita Kuliah tuh Itu tas yang selalu Dibawa Tapi di dalam otak Masalahnya Jadi yang selalu Dibawa di otak Kayak Ketika ada dosen Ngajar nih Ini yang aku alami ya Karena aku passionate Sama kualitatif Ketika ada dosen Komunikasi budaya Apa sih namanya Pokoknya lagi ngebahas tentang Kampung naga Kampung naga Kita sempat ke kampung naga juga Ketika orang melihat Sosialnya tuh Banyak dan sebagainya Aku melihat Aku sampai wawancara loh Ke ibu-ibunya Padahal kan kita gak boleh Terlalu banyak komunikasi Tapi ini Karena aku Penasaran gitu ya Sama si pengalaman ibunya Makna apa yang dia dapatkan Dengan hidup disitu Ya aku jadi bisa Menggali itu gitu Karena maksudnya Ini mata kuliahnya Bukan kualitatif Tapi aku bisa Mengaplikasikan si passion aku Disitu gitu kan Aku bisa menggali makna Pengalaman dan sebagainya Itu yang sering aku Aplikasikan di berbagai mata kuliah Gitu kan Aku menggali segala sesuatu Secara konsertifis gitu Nah itu passion Dan yang itu Menurut aku Mengantarkan aku Bisa konsisten Dari awal sampai akhir Aku punya pola pikir ini Gitu kan Walaupun Aku gak tertutup sama Kuantitatif Cuma I don't know Aku cuman gak bisa Memahaminya Secara mendalam Kalau misalkan Kuantitatif Nah terus Supaya lulus cepat ya Tadi ya Gimana tuh Nah itu Dari passion itu Yang bikin aku menjiwai Karena aku ngerasanya Ini kunci yang aku dapatkan Pas S1 dan S2 Maksudnya kenapa ya Kok aku bisa cepat sih Mengolah datanya Karena aku paham Apa yang mereka alami Kalau misalkan teman-teman Baca tesis aku Ada teman aku Beberapa yang baca Jadi kan karena aku Lulusnya awal-awal Di angkatan Jadi referensi ya Jadi referensi Teman-teman banyak yang baca Kayak Baca tesis kamu Kayak novel Oh iya Serius Karena aku menceritakan Aku mengolah datanya Dengan bercerita Karena emang kualitatif Harusnya seperti itu Kita gak bicara data Statistik yang Gimana-gimana Kita membuat Orang mengetahui pengalaman Dan bisa mengambil makna Dari situ Dan itu ya Cara aku menulis Tesis aku Maksudnya Jadi pas aku nulis Itu ngalir guys Maksudnya aku bukan penulis Sama sekalian Aku gak suka Bukan gak suka Maksudnya aku tuh Orangnya jarang baca buku Kan orang kalau mau bisa nulis Bagus tuh kan Sering baca buku Cuman ketika aku Mungkin aku bukan Orang yang suka baca buku Tapi aku suka membaca keadaan Aku suka peka gitu Sama sekitar Aku tau nih Si informan WS tuh Pengalamannya gini-gini Aku tuh inget Oh dia pas kecilnya Gini-gini-gini Itu waktu awal pandemi Dia stressnya kayak gini Oh dia lagi di pesantren Oh dia Waktu itu pas New normal kayak gini-gini Itu aku terbayang gitu Karena aku memahami dan Mengingat si pengalaman itu Gitu kan Karena aku Ngobrolnya juga mendalam Gitu kan Jadi aku paham betul Apa yang dia alami Walaupun aku gak yang So tau juga kan Dia yang ngalamin gitu kan Aku menulisnya gampang Maksudnya Ngalir Ngalir lah Gimana sih Kenapa sih kok bisa sih Zed Lu di kalender ini Bikin coding tuh susah kan Maksudnya harus Harus geli banget gitu Coding Terus bikin Transkip wawancaram Udah lah Terakhir aja gitu Terus Coding Bikin hasil penelitian Terus pembahasan Kok bisa gitu Cuman dua minggu lah Kurang lebih Tujuh Delapan hari Sepuluh hari Itu kalau gak salah Kok bisa sih Zed Maksudnya Aku tentu ini Hari ini aku ngebahas Informan ini Hari ini aku ngebahas Informan ini Supaya aku fokus ke satu orang Satu orang Aku imagine tuh kayak Aku nulisnya ngebayangin Satu orang kayak gini Gini gitu kan Dia ngerasa cepetnya ya Karena pengalir itu Jadi aku udah menjiwai Apa Aku udah tau nih Cara Cara menulisnya Kualitatif Terus Aku Memahami makna Dari pengalaman yang aku Teliti itu kan Jadi tinggal tulis aja Gitu Selebihnya ya Aku tau banyak kurangnya Pasti sampai sekarang pun Akan banyak kurangnya Gitu kan Tapi Menurut Beberapa Dosen Memang ini udah More than enough Gitu kan Kalo misalkan diliat sih Tabel hasil penelitiannya Kita sebutnya matrix Gitu ya Atau Itu tuh tahap sebelum Memunculkan teori Kalo munculin teori Kan disertasi ya Jadi aku cuman sampe Memut doang tuh Si tabel penelitian model Gitu lah Itu pada Mis gitu Karena Aku juga gak ngerti Aku udah nulis Gere-re-re-ret Terus kan kita singkat Dalam bentuk bagan Orang ngeliat bagan itu aja Udah tau Ini orang Nulisnya lengkap Itu lah Banyak Jadi Sebenernya dibilang mudah Cuman selancar itu Iya Karena menjiwai tadi Mungkin ya Jadi memang harus Kita tuh menulis Sesuatu apa yang kita suka Ya Betul Misalnya Nih ada inskripsi Tesis Tapi Temannya kita tuh Gak ngerti Kita gak suka Gimana mau beres Soalnya kadang ada aja Yang emang Tiba-tiba informannya Gak ngubahs bisnis Udah wawancara Aku suka banget di bisnis Suka Ini pengalaman temen ya Tapi Dari bisnisnya tutup Berarti dia passionnya Sebatas bisnis itu Bukan Bukan hal yang lebih besarnya lagi Kalau kan passionnya Bukan sekedar kesehatan mental aja Kalau aku passionnya di kesehatan mental aja Mungkin aku gak akan bisa Ngebahas tentang covid-covidan Kayak aku bakal stress Gimana-gimana gitu kan Ngebahs covid apa Hubungannya coba Bisa mental sama covid Kan kalau aku Mau denial bisa kan Padahal berkaitan banget Sebenernya gitu Apalagi Waktu aku meneliti itu Penelitian Banyaknya Tentang covid itu Terkait Strategi Promosi kesehatan Bukan yang berkaitan sama Temen-temen penyintas Temen-temen orang kanker Temen-temen Paling orang-orang di penjara Gitu-gitu lah ya Jadi kayak Aduh susah banget Sebenernya kalau mau Pengen cari referensi Tapi ya Karena aku passionnya di situ Mantap luar biasa ya Abrolan kita ini Kayaknya daging semua Gitu ya Iya Jadi Pengalaman yang pasti bisa Memotivasi kamu juga nih Mungkin yang tertarik buat Lanjut kuliah S2 Dan semuanya tuh bakal gampang Kalau tadi Ada niatnya juga Ada komitmen Dan pastinya fokus ya Ngerjain apa yang kita lakukan Dengan Enjoy dan hati yang bahagia Iya Dan makasih banyak loh Zeta Udah menyempatkan waktunya ya Buat ngobrol-ngobrol sama aku Aku doain juga deh Semoga Lancar terus ya Apapun aktivitas Kegiatan Bisnis Kerjaan Keluarga Semuanya Aman Sejahtera Dan Lagi mau disampaikan Udah Udah enough ya Udah luar biasa Nanti udah kita next Kapan-kapan ngobrol Dengan tema-tema yang lain Yang pasti juga bisa Menginspirasi Kamu Thank you very much Zeta Thank you semuanya See you next video Bye Bye